Nama Voice of Baceprot terus menggema di penjuru dunia sejak muncul ke depan publik pada tahun 2014 silam. VUB sudah berhasil membuat namanya melambung sangat tinggi di genre musik metal. Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB sudah sukses membuat Voice of Baceprot menjadi salah satu grup band paling menjanjikan dan paling diperhitungkan pada saat ini. VUB juga berhasil menarik minat media-media besar di dunia untuk memberitakan cepat terjang mereka. Sebut saja media-media seperti BBC, The Washington Post, Metal Hammer, NME Magazine, NPR, The Guardian, dan New York Post yang sudah pernah membahas kisah tentang Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB di dunia musik metal. Popularitas Voice of Baceprot juga semakin meroket setelah mereka berhasil menjadi salah satu bintang dalam festival musik metal WKN Open Air. Penampilan Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB dalam WKN Open Air juga mendapatkan sambutan dan apresiasi sangat tinggi. Pasalnya, mereka menjadi salah satu grup band Indonesia yang akhirnya bisa menjejakkan kakinya di salah satu festival musik metal paling besar di dunia tersebut. Selain itu, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB menjadi satu-satunya grup band metal berhijab yang berhasil menaklukkan WKN Open Air sepanjang sejarah. Sampai saat ini, pencapaian yang sudah dicapai VUB belum bisa disamai grup band lain dari negara manapun. Media dari benua Amerika, yakni Metal News Brasil, juga pernah mengangkat cerita tentang VUB dalam artikel yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Dalam artikelnya, Metal News Brasil mengupas berbagai sudut tentang VUB. Salah satu angle yang dibahas media musik asal Brazil itu adalah pesan penting dalam lagu-lagu Voice of Baceprot. Menurut Metal News Brasil, VUB memasukkan pesan penting dalam setiap lagunya. Salah satunya adalah lagu VUB yang berjudul Perempuan Merdeka Seutuhnya atau PMS. Lagu itu merupakan bentuk perjuangan Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB agar para perempuan bisa menjadi pribadi merdeka di dalam berbagai bidang. Ada juga lagu The Enemy of Art Is You yang ada di dalam album pertama VUB berjudul Retas yang sudah dirilis secara resmi pada bulan Juli 2023 lalu. Lagu itu adalah wujud kepedulian Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB terhadap kondisi bumi yang ditinggali manusia. Lagu tersebut menceritakan tentang kondisi bumi yang semakin rusak dari hari ke hari karena olah manusia. Ada juga lagu Kawani yang menunjukkan kemampuan Voice of Baceprot mengeksplorasi musik Sunda ke dalam album Retas. Bagi VUB, musik Sunda bukanlah hal yang asing lagi. Pasalnya, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB lahir dan besar di Garut yang sangat kental dengan budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Metal News Brazil juga membahas tentang berbagai tindakan tidak menyenangkan yang menimpa Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB ketika membentuk dan membesarkan Voice of Baceprot hingga namanya melambung seperti sekarang ini. Seperti yang Bala Ceprot ketahui, perjuangan tiga perempuan asal Garut itu memang sangat tidak mudah. Bahkan, bisa dibilang Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB harus melewati jalan yang sangat terjal sebelum mencapai kesuksesan seperti saat ini. Berbagai hinaan, teror, hujatan, dan magian bahkan bisa dibilang menjadi makanan wajib bagi Voice of Baceprot. Bahkan, sampai saat ini juga masih ada haters yang masih menghina Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Metal News Brazil juga menilai Voice of Baceprot berhasil membuat terobosan besar di dunia musik metal. Di dalam artikel di media asal berhasil tersebut, Marsha VUB menyebut industri musik metal Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Walaupun begitu, kemajuan tersebut tidak sebanding dengan sepak terjang para perempuan di Indonesia yang bersaing di level dunia. Menurut Marsha VUB, jumlah perempuan Indonesia yang mampu bersaing di level dunia masih sangat sedikit. Nah, bagaimana pendapatmu tentang ulasan Metal News Brazil terhadap Voice of Baceprot? Apakah kamu punya penilaian lain tentang VUB? Kamu bisa menuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Waktunya Musik agar channel Youtube ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk para penggemar musik semua ya. Terima kasih telah menonton!